Dan tadinya gue pikir ROX ini adalah pemegang rating terparah dari semua game RO. Ternyata gue salah. Masih ada yang lebih parah, masih ada yang lebih tragis. Halo guys! Balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang semua game Ragnarok. Wuuuuh! Oke, jadi hari ini gue akan coba untuk urutin semua game Ragnarok berdasarkan rating dari Google Play Store-nya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dan juga kita akan bahas kira-kira gimana keadaan setiap gamenya sekarang ini. Nah siapa tau ini bisa jadi referensi untuk temen-temen yang mungkin mau balik main lagi ke game Ragnarok yang pernah temen-temen mainin dulu. Tapi perlu diingat, kalau memang temen-temen mau balik main lagi, top up-nya jangan sampai kilat ya. Alhamdulillah, bangkrut. Iya, karena pada dasarnya setiap game Ragnarok itu pasti pay to win. Ya mungkin ada beberapa yang gak lebih pay to win daripada yang lain. Tapi tetap aja ujung-ujungnya akan butuh duit. Jadi kalau memang temen-temen mau balik main lagi, mendingan siapin budget untuk top up. Iya, tapi tenang aja karena sekarang kita bisa top up dengan harga yang lebih murah di Kevin Store. 100% legal dan tentunya tercepat. Caranya kalian tinggal masuk ke website-nya Kevin Store di kevinstore.id. Lalu pilih Ragnarok Origin Global. Nah temen-temen tinggal masukin user ID dan juga masukin nickname. Setelah itu pilih nominal, pilih metode pembayaran, dan masukin nomor WhatsApp-nya. Selesai. Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagram-nya Kevin Store. Link-nya udah gue taruh di deskripsi. Oke, sekarang kita akan mulai membahas game Ragnarok yang pertama. Let's go. Oke, yang pertama adalah Ragnarok M Eternal Love atau yang kita kenal sebagai ROM. Saat ini ratingnya di Google Play Store adalah 4,2. Dan percaya gak percaya ini adalah satu-satunya game RO yang ratingnya sampai di angka 4. Iya, entah kenapa game RO itu ratingnya pada tragis semua. Surat. Gak tau saya. Ini adalah game yang rilis di tahun 2018 ya dan saat itu hype-nya gila banget. Gue pribadi sempet main dari awal pembukaan server dan ya asli gue menikmati masa-masa dimana ROM ini rame banget. Gue suka banget. Oke, sekarang kita akan lihat dulu keadaannya seperti apa. Entah kenapa di peronterannya agak sepi ya disini. Cuma ada dua orang dan chat-nya itu agak sepi ya. Gak ada chat sama sekali sih memang. Oke, gue bingung apakah memang kota utamanya sekarang bukan Prontera atau gimana. Kalau teman-teman tau mungkin boleh share di kolom komen ya. Karena ini memang agak sepi. Tapi sebenernya ROM pun sempet buka server baru kemarin. Gue lupa namanya apa. Tapi itu hype-nya gila banget loh. Masih banyak banget orang yang berminat main di server baru tersebut. Oke, iya. Dan gue sendiri jujur udah cobain untuk main ROM lagi. Tapi ya gue gak ngerti. Mungkin karena ketinggalannya agak jauh. Dan juga mungkin karena gue rada bodoh ya jadi kagak paham. Karena mungkin sistemnya udah banyak berubah banget ya. Dan juga kalau kita lihat dari daily-nya sini. Sekarang tuh udah banyak banget. Asli gue kagak paham. Contohnya kayak disini nih. Ada Ponape Museum Island. Lalu juga ada Exploring the Lost Isle. Nah itu gue gak tau itu ngapain. Lalu ada Battle of Cake. Perang Kue. Bebas. Lalu ada Echoing Corridor. Macem-macem disini gue gak paham. Kalau temen-temen ada yang paham boleh tulis di kolom komen ya. Tapi sejauh ini kelihatannya ROM ini masih punya player base-nya sendiri. Masih punya komunitasnya sendiri. Jadi ya masih banyak yang main juga. Masih bertahan gamenya. Oke. Gue mau lihat disini ada event apa. Ada gacha apa. Mungkin kita lihat. Oh gue punya koin gacha disini. Kita gacha sekalian kali ya. Oke. Disini bisa dapet apa aja. Oke 5% chance-nya. Kita coba gacha aja kali ya. Siapa tau gue cukup beruntung. Oke. Kita lihat. Uh. Gachanya begini ternyata ya. Gue udah lama gak gacha disini. Oke. Dapet beginian. Kayaknya gak berguna. Oke. Paling kecil ratenya yang Ocean's Attachment ini ya. Sama Wave Knight. Oke. Gak berguna lagi. Gue masih bisa 2 kali lagi. Kita hajar lagi. Kita lihat. Dapet apakah gue kali ini. Ya uh. Gue dapet topinya coy. Mantap. Luar biasa. Oke. Sekali lagi. Ya. Lumayan. Gue bisa dapet topinya. Oke. Good. Sip. Ya. Lalu disini ada gacha lagi gak gue? Oh. Ada lagi. Ya ampun ini 59 sayang bener ya. Aduh. Oke lah. Kita gacha-in aja ya. Siapa tau gue bisa dapet kostumnya gitu. Oke gas. Kita lihat. Gue akan dapet apa. Yuk. Ya ampun. Berak sekebun. Gak berguna. Bro. Gopro. Oke. Ya. Abis. Lalu masih ada lagi gak? Oh ini masih ada lagi. Bisa dapet kostum lagi. Kita gacha lagi. Kita gas lagi. Oke. Kita lihat. Dapet apa gue disini. Ya. Sangat tidak berguna. Luar biasa sekali. Kita sekali lagi. Apakah gue akan dapet sesuatu yang bagus? Ya. Dan tentu saja tidak berguna lagi. Berak sekebun ampas bener. Oke. Ya. Jadi kurang lebih itu dia tadi. Karena dari ROM ya. Masih rame. Masih ada yang main. Nih. Masih ada orang dimana-mana. Walaupun memang world chatnya agak sepi. Ini dari gue login sampai sekarang belum ada chat sama sekali. Tapi ya. Menurut gue. Kalau teman-teman masih mau main ROM sih. Ya saat ini masih oke banget situasinya. Karena. Sekarang ini pun. Kalau kita ambil contoh disini ya. Disini tuh ada return. Iya. Kayak return gitu. Eh bukan yang ini. Salah gue. Ada returnnya dimana ya dia ya. Disini ya. Eh gue lupa dimana bentar guys. Ah ini dia. Nah ini return ya. Oke. Jadi ada hadiah returnnya dan ini lumayan banget. Oke. Iya. Ditambah lagi sekarang ada box kayak gini. Yang mana. Ini bisa kasih kita satu level. Nah ini nih. Brand new adventure coupon. Ya kalau kita pakai. Ini level langsung naik. Boom. Nah itu level gue naik ke 123. Lumayan banget kan. Oke. Iya. Jadi kurang lebih itu dia tadi ROM ya. Kalau temen-temen mau main. Bisa main di server lama. Kalau masih ada temen. Atau mungkin juga temen-temen bisa main di server baru. Mantap. Yang kedua kita punya Ragnarok Origin. Iya ratingnya saat ini 3,7. Entah kenapa turun dari terakhir kali gue bahas ya. Sebelumnya itu masih sempet 3,8. Sekarang udah 3,7. Ya. Jangan sampai turun lagi. Kasian. Oke. Ini adalah game RO terbaru ya. Yang rilis di server global sebenernya. Dan juga ini punya sistem paling oke menurut gue. Kenapa? Karena dia punya PC version. Dan ya. Untuk war segala macem. Itu enak banget. Karena dia udah 120 fps. Oke. Iya. Game ini juga di awal-awal. Dianggap adalah RO yang paling ramah free player. Tapi ternyata tidak. Game ini mahal sekali. Duit. 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 Iya. Karena progress yang perlu dikejar di game ini tuh. Banyak banget. Asli. Oke. Jadi kalau emang karakter kalian mau progressnya cepat. Dia harus top up yang banyak. Ya sebenernya kalau kita mau sabar-sabar sih bisa aja. Tapi tetap aja akan ketinggalan sama yang top up. Iya. Permasalahan dari game ini juga adalah jadwalnya yang cukup padat. Walaupun sekarang ini agak seru ya. Agak lumayan seru maksudnya. Karena udah update WOE. Tapi kalau kita lihat disini. Setiap kali jam 8 ke atas ya kita udah no life sebenernya. Kecuali hari Jumat. Ini pun nanti akan ada tambahan lagi. Oke. Sekarang belum update. Iya. Nah tapi menurut gue game ini cukup fun. Karena ini adalah RO yang bisa dibilang paling rame untuk saat ini. Iya bisa dilihat. Chat worldnya hidup banget. Ya. Ini jalan terus. Oke. Karena kalau kita meleng dikit aja ini bisa jadi 99 plus. Jadi ini hidup banget. Dan juga persaingan antar guildnya disini masih luar biasa hidup. Masih banyak drama antar guildnya. Jadi menurut gue game ini masih sangat worth untuk dimainin. Dan masih seru banget. Apalagi kalau kalian mainnya gak sendirian dan ada temen ya. Kalau sendirian sih agak monoton memang. Tapi kalau sama temen-temen menurut gue cukup fun juga. Oke. Ditambah lagi. Event dia ini banyak yang ramah free player ya. Contohnya yang terakhir ini ada demonic rampage. Ini menurut gue adalah event yang cukup oke. Jadi kita bisa dapet hadiah-hadiah begini. Dengan cuma ikutin eventnya tanpa perlu top up apapun. Oke. Karena banyak RO-RO di luar sana. Yang kalau event mau dapet hadiahnya harus top up. Iya bisa tokor lama-lama. Aku tak peduli. Di kepalaku hanya ada uang. Dan bagaimana aku bisa keluar dari kemiskinan. Iya. Tapi disini banyak banget event yang ramah free player. Dan ya menurut gue itu cukup bagus. Oke. Iya. Jadi kurang lebih itu dia tadi. RO-O ya sekarang ini adalah game RO yang bisa dibilang paling rame dan paling hidup. Next kita punya Ragnarok Labirin NFT. Iya. Ratingnya saat ini ada di angka 3,6. Iya. 3,6. Entah kenapa dia ini bisa punya rating yang sedikit lebih tinggi daripada ROX. Oke. Karena menurut gue game ini tuh cukup bermasalah. Jadi awalnya game ini rilis pada tahun 2019. Lalu tutup. Iya. Tutup. Tragis banget. Relative sekali. Oke. Setelah itu dia buka lagi di tahun 2022 dengan nama yang berbeda. Yaitu Ragnarok Labirin NFT. Cuma ditambahin embel-embel NFT-nya. Nah. Waktu dia rilis pertama kali di tahun 2022. Masalah langsung muncul. Iya. Karena waktu itu servernya gak kuat. Nge-lag. Hype-nya sih gede banget ya. Banyak orang yang nungguin game ini. Jadi servernya gak kuat. Nge-lag. Meledak. Dan akhirnya gak bisa login. Iya. Banyak yang demo. Banyak yang protes. Akhirnya dia menunda perilisannya sekitar seminggu. Baru semuanya berjalan dengan normal. Oke. Itu masalah yang pertama. Nah. Masalah yang kedua adalah dengan koinnya. Koinnya itu mahal. Biaya penarikannya. Gaspi-nya mahal. Jadinya kalau mau dirupiahin itu agak rugi. Bukan agak rugi. Rugi banget malah. Oke. Jadinya ujung-ujungnya koinnya itu cuma bisa dijual-beliin di sini. Nah. Di sini nih ya. Ini nih. On buff-on buff ini. Oke. Ya. Bisa dijual-beliin di sini aja. Kurang lebih gitu. Puter-puter di gamenya aja. Jadi ya. Gak bisa terlalu nguntungin sebenernya. Oke. Ya. Nah. Unggulnya game ini adalah. Game ini adalah game yang santai banget. Ya. Karena namanya juga game idol ya. Jadi. Tinggal AFK gini doang. Dan ya. XP naik. Drop naik. Kurang lebih gitu. Jadi ini. Cocok banget buat. Orang-orang yang mau main game santai gitu lah. Kurang lebih. Ya. Daily-nya juga gampang banget. Dan ya. Cepet banget. Asli. Oke. Dan unggulnya lagi. Game ini tuh punya trading bebas. Antar player. Jadi ada di sini. Nah. Kita lihat. Masih rame gak ya sekarang? Oke. Wow. Ternyata masih rame loh. Mantap juga ini game. Oke. Jadi kita bisa beli langsung dari orang. Bahkan kita mungkin bisa beli pake rupiah juga ya. Kalau kita bisa nego sama orangnya secara langsung. Oke. Mantap. Tapi yang kekurangannya adalah. Kalau kita misalnya mau beli ini ya. Kita akan butuh ini nih. RO point. Dan RO point ini dapetnya dari top up waktu itu. Gue gak tau sekarang ya. Kalau temen-temen tau sekarang gimana sistemnya. Boleh temen-temen share di kolom komen. Oke. Iya. Jadi kurang lebih gitu. Sekarang sih kelihatannya masih cukup rame ya. Oke. Ya walaupun sebenernya game ini. Ya banyak yang pensiun. Karena cukup monoton. Gamenya gitu-gitu aja. Tapi ya gimana lagi ya. Namanya juga game idle. Jadi ya. Gak bisa banyak berharap juga. Oke. Tapi menurut gue. Untuk sekarang game ini masih survive. Masih lumayan rame ternyata. Jadi kalau temen-temen mau coba main lagi. Boleh banget. Berikutnya. Game kesayangan kita semua. Yaitu ROX. Saat ini ratingnya ada di angka 3,4. Dan tadinya gue pikir. ROX ini adalah pemegang rating terparah dari semua game RO. Ternyata gue salah. Masih ada yang lebih parah. Masih ada yang lebih tragis. Tapi itu akan kita bahas nanti. Sekarang kita akan fokus ke ROX dulu. Iya. Jadi game ini rilis pada tahun 2021 ya. Dan saat itu hype-nya gila banget. Hampir semua orang mainin game ini. Mulai dari artis, influencer. Dan juga streamernya banyak banget. Itu ngebuat game ini hype-nya jadi gila banget. Asli. Waktu itu. Bahkan kalau kita mau masuk server Odin. Itu sampai ngantri-ngantri. Oke. Kita akan lihat keadaannya sekarang seperti apa ya. Ini di CH2 pronteranya. Masih banyak banget orang. Ya. Lalu kalau kita pindah ke CH1. Kita lihat ya. Di sini. Oke. Ya. Masih lumayan rame. Yang jualan masih banyak. Ya. Walaupun gak serame dulu ya. Waktu awal-awal. Itu banyak banget. Sampai pinggir-pinggir sini juga. Banyak orang jualan. Sekarang udah gak sebanyak itu. Oke. Ya tuh. Lebih sedikit. Tapi tetep aja masih lumayan rame. Oke. Iya. Dan yang gue suka dari game ini. Dari awal dia udah berani bilang. Bahwa ini adalah game yang mahal. Bukan game murah. Pemikiran gue ya. Lu punya duit. Lu punya kuasa. Oke. Tapi buat gue enggak. Karena dari awal dia udah jualan senjata emas. Yang mana harga senjata emas itu mahal banget. Oke. Kita lihat di sini aja. Nah. Ini contohnya. Harga senjata emas dulu gak semurah ini. Ya ini gak murah juga. Maksudnya gak serendah ini. Dulu jauh lebih mahal. Nah yang jadi masalah juga adalah. Sebagai rakyat jelata. Untuk dapetin diamond ini tuh terbatas banget. Oke. Jadi walaupun kita punya kristalnya. Untuk mengkonversi kristal menjadi diamond itu. Kita dibatasin setiap hari dan setiap minggunya. Jadi ya kita harus sabar banget. Jalan satu-satunya adalah dengan kita top apa yang banyak. Iya. Duit. Duit. Dan duit lagi. Ya sudah. Ambil lah saja semua hartaku. Itu kita baru ngomongin senjata emas. Kita belum ngomongin kartu yang mahal. Contohnya. Ada di sini. Ehm. Ini. Nah. Mana tuh? Nah ini dia. Org Hero Day. Harganya 275 ribu diamond sekarang. Dulu sih jauh lebih mahal lagi. Ini udah turun banget harganya sekarang. Oke. Kita lihat price history-nya ya. Ehm. Tuh. Bahkan pernah nyentuh 500 ribu di sini. Ya. Sekarang 200 ribuan. Mungkin juga karena sultannya udah mulai pada pensiunnya. Jadi harganya turun banget. Nah kartu kayak gini akan sulit banget untuk dimiliki oleh rakyat jelata. Asli. Entah harus nabung berapa lama untuk dapet diamond segini. Kristalnya juga mahal pastinya. Oke. Jadi ya. Itu dia kenapa ROX ini adalah game yang mahal. Beda sama ROO. Yang mana ROO itu di awal. Seakan-akan mereka adalah game yang cukup ramah free player ya. Gak terlalu pay to win. Tapi kalau ROX. Dia dari awal dengan PD bilang bahwa. Ya. Kita ini game yang sangat pay to win. Kita ini game yang sangat mahal. Oke. Kurang lebih gitu. Nah. Event-nya pun sebenarnya. Ya. Event-nya bagus. Tapi. Banyak di komplain. Kenapa? Karena. Bisa dibilang. Setiap event itu pasti butuh top up. Ya. Kurang lebih gitu. Jadi. Banyak orang yang mengeluhkan soal hal itu. Walaupun sebenarnya. Banyak juga event yang bagus menurut gue ya. Oke. Jadi. Ya. Sebagai rekan jelata kita cuma bisa nikmatin aja. Nah. Masalah berikutnya adalah. Game ini juga banyak banget bug-nya. Asli. Setiap kali update. Dia selalu ngebug-ngebug dan ngebug. Dan itu juga yang bikin. Banyak player yang kesel. Dan akhirnya banyak yang pensiun. Tapi sebenarnya overall game ini sangat. Enak untuk dinikmati ya. Menurut gue. Gue sangat enjoy main game ini. Karena grafiknya enak dilihat. Ini mungkin adalah grafik RO terimut. Yang ada saat ini. Dibandingin sama ROX. Eh. Sorry. Maksudnya. Dibandingin sama ROO. Dibandingin sama ROM. Itu. ROX jauh lebih imut dan lebih lucu sih. Jadi. Lebih enak dipandang aja. Menurut gue gitu. Ya overall. Gue sangat menunggu update-update ke depan dari ROX. Semoga semakin bagus ya. Nantinya juga akan banyak job baru lagi. Jadi ya. Kita tunggu aja. Kedepannya akan seperti apa. Semoga. ROX ini bisa survive. Bisa selamat. Dan bisa rame lagi. Oke. Game Ragnarok. Dengan rating terparah. Jatuh kepada Ragnarok Arena. Ratingnya saat ini 3,2. Tragis banget. Gue gak tau kenapa ratingnya bisa serendah itu. Padahal game ini di awal punya hype yang cukup bagus. Asli. Hypenya oke banget loh. Rame yang main. Dan juga. Ya. Orang seneng aja main game ini. Oke. Ya disini. Sebenernya. Tipenya kayak game idol juga gitu. Oke. Nah gini. Gue bisa ambil. Nah dapet. Banyak equipment ya. Mantap. Oke. Sistemnya memang beda dari ROO lainnya ya. Kita lihat aja disini. Kita challenge. Ya. Sistemnya kayak semi-semi turn base gitu. Oke. Nah tuh begini ya. Kita battle aja langsung. Ya. Kurang lebih begini. Emang dibandingin sama ROO lain ini agak beda sih. Karena ya dia kayak lebih strategi-strategi gitu. Oke. Ya. Dan bahkan kita disini juga bisa pake monster. Berbeda sama ROO lainnya. Ya. ROO lain bisa juga sih pake monster. Tapi jadi pet. Disini ya. Bukan. Monsternya adalah partner kita. Kurang lebih gitu. Gue gak tau di game ini ada masalah apa ya. Dulu gue sempet main. Berapa lama ya. Mungkin sekitar hampir 3 bulan kali ya. Waktu itu. Dan gue cukup menikmati sih. Tapi. Jujur gue agak bosen waktu itu jadi ya. Gue pensiun. Oke. Dan ini gue kalah. Berak sekebon. Rata party gue. Tragis banget. Oke. Ya. Ini kita keluarin aja. Sip. Em. Gue gak tau sekarang keadaannya gimana ya. Disini ada chatnya gak ya. Gue lupa. Kita liat disini ada guildnya juga. Ehm. Ada update apa aja sekarang sih. Gue udah gak paham sama game ini. Gue udah lama banget gak main game ini ya. Asli. Oke. Kita liat-liat chatnya disini. Nah. Ketemu chatnya. Ehm. Sebenernya secara chat masih cukup rame ya. Masih ada orang Indo juga tuh. Oke. 15 hour ago. 16 hour ago. Ya. Udah gak jarang sih dibandingin sama dulu. Mungkin chatnya udah jauh. Lebih sepi ya. Tapi. Ya. Ini masih cukup lumayan rame sih. Nah. Tapi gue jujur gak tau ada masalah apa di game ini sampe ratingnya bisa segitu. Kalo temen-temen tau boleh tulis di kolom komen ya. Oke. Jadi itu dia tadi urutan rating game Ragnarok Mobile. Dari yang paling tinggi sampe yang paling rendah. Jujur gue pribadi gak heran ROM ini punya rating tertinggi. Karena ini adalah game ROM Mobile paling senior. Iya. Paling lama. Jadi ya playernya udah banyak banget. Dan community-nya udah kebentuk. Jadi gamenya lebih ke arah community base gitu. Dan isunya ROM ini sekarang udah lebih ramah free player. Jujur gue pribadi gak tau ramah free player gimana. Kalo temen-temen tau boleh share di kolom komen ya. Oke. Ya. Jadi gimana menurut temen-temen tentang urutan rating ini. Apakah temen-temen setuju untuk rating setiap game RO ini? Apa gak? Coba share di kolom komen ya. Oke. Mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka. Dislike kalau gak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye. sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.